Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengecek update secara manual di PS4 ya, jadi mungkin kalau update-nya itu nggak muncul Misalnya saya update Monster Hunter World Iceborne gitu kan Misalnya itu biasanya untuk update-nya itu adalah jam 7 pagi gitu ya, waktu Indonesia Barat Dan biasanya jam 7 lewat 1 saya udah ngecek gitu untuk gamenya, saya udah jalanin gamenya juga dan nggak ada update gitu Dan udah saya restart PS4-nya pun masih tetap gitu ya, begitu udah beres untuk reboot-nya Saya jalanin MHW-nya, nggak ada update gitu kan Nah, jadi untuk cara mengatasinya adalah kalian cukup klik start atau mungkin option mungkin ya kalau di stick PS4 gitu namanya Tapi disini karena hanya ada game yang saya punya gitu ya, Persona 5 yang sedang saya masukin gitu Tapi berarti Jepang, disini kita akan klik option saja gitu, klik option dan disini kita akan klik yang check for update ya Jadi setelah kalian klik yang check for update, itu nanti bakal mengecek gitu untuk update Tapi ya kalian pastiin juga untuk connect ke internet ya Untuk MHW gitu, untuk saya itu misalnya jam 7 lewat saat itu kan belum keluar tuh, udah saya restart pun belum keluar Tapi begitu saya manual untuk yang check for update, itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba ngedownload gitu ya Jadi itu dia gitu untuk cara mengatasinya gampang banget, untuk cara mengatasi update yang tidak keluar atau mungkin tidak muncul gitu Udah di restart, udah dijalanin juga gamenya Dan memang kadang-kadang kalau game PS4 itu untuk yang physical ya atau mungkin yang digital juga sama sih ya Begitu dijalanin gamenya itu biasanya update dulu ya kan Cuman ya nggak muncul, jadi ya kalian bisa klik option, terus kalian klik aja yang check for update Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye